Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Prof. Insinyur Johnny Germana MSC ISDHC Vector ITS Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Johnny Germana MSC Yang saya hormati Bapak Andres Setio dari DPF ini Yang saya hormati Bapak Bapak Sivitas Akademika ITS Yang berbahagia rekan-rekan mahasiswa alumni di PS Yang berlanggaran Yesus Natalisnya Saya diundang mewakili Bapak Menteri SJM Untuk memberikan Sedikit Pencerahan Menyambung Kemadirian energi Padahal seorang hormatan bagi saya yang berada di sini Bertenung dengan Bapak Ibu sekalian Semoga ketemu nasi kita yang baru pertama lagi Terus terang ini baru pertama berada di Kampus ISDHC Tapi bagi saya ITS bukanlah Kampus yang asing Karena salah satu staff yang sebelum dari Yusin Bapak Dr. Rahorun Cahyuk adalah menunjukkan ITS Silahkan berupa Saya membawa dua orang staff dari Yusin Yang satu lagi Bapak Jabir Swartin Tapi sayang Bapak Jabir Swartini dari ITB Silahkan berupa Baik Saya sendiri Aluni dari ITB Namun demikian Semoga kehadiran saya di sini Juga bisa diterima Sebagai keluarga besar ITS Baik Apakah boleh saya menanggungkan slide? Boleh ya? Karena Kalau untuk bicara tentang slide Rasanya saya sedikit canggung Jadi sedikit ada data Yang semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut Tentang Kemandirian energi Sebagai penguatan ketahanan nasional Pak Moderator Pak Moderator Pak boleh saya pakai micnya ke depan Boleh gak Pak? Enggak di sini Pertama kita bicara tentang Apa dan data yang terjadi di dunia ini Pertanyaannya adalah Apakah Apakah Indonesia Masih dianggap sebagai Negara yang kaya Akan Minyak dan gas dunia Yang kedua Apakah Cadangan-cadangan yang ada di dunia ini Terkait dengan Minyak dan gas dunia Itu masih mencukupi Untuk kebutuhan kita 20 tahun 30 tahun Atau 100 tahun depan Coba kita lihat dalam slide ini Lapangan-lapangan yang besar Kita lihat di tahun 60an Kita mulai dari tahun maru-awal Lapangan keperangan yang berasal Di Kuai Kita lihat spaya yang kedua Kuai Kemudian lapangan di bawah Arab Saudi Sesudah itu Lapangan-lapangan besar Yang ditemukan hampir Sudah tidak ada lagi Akhirnya sampai pada Kazakhstan Sini kata-kata Yang kuning Kalau kita lihat data yang kuning Itulah data Produknya Di dunia Pada tahun sekitar 80 tahunan Kalau kita lihat lagi Jumlah yang kita temukan Dengan jumlah yang diproduksi Hampir sama Yang kuning ini Di saat produksi Dibandingkan dengan cadangan Hampir imbang Sesudah itu Kita berproduksi jauh Yang kita terbesar Daripada cadangan yang kita temukan Pada tahun 2014 2014 Yang kita produksi Empat kali itu besar Daripada yang kita temukan Ya Artinya apa Pada satu saat Pada satu saat Belum Balik lagi Kita akan Apa Tidak mampu lagi Memproduksi oil Kenapa saya tidak mampu Memproduksi oil Karena definisi Oil akan habis Mungkin perlu kita koreksi Sebuah resep Sebenarnya Dengan teknologi Production Tingkat pertama Primary Production Paling besar kita bisa Mengambil oil Itu sekitar 20-25% Kemudian Dengan teknologi Secondary Production Paling kita bisa Menambah dengan 5% 7% Kemudian Teknologi tingkat ketiga Yang dinamakan Enhanced oil Tablet Yang kedua Dan ketiga Bisa disebut sebagai EOR Itu Kita hanya bisa Mampu mengambil Sampai 5-7% Di atas 10% Maximum Sekarang ini Yang mampu Kita ambil Dari oil Terada di Reservoir Maximum Sekitar 40-50% 50-60% Masih berada Di Dalam Peratung Di dalam Reservoir Artinya apa Pada suatu saat Kita sudah tidak Mampu lagi Memproduk soil Bukan Bukan Lebih Ini kan A Oke Baik Ya Kalau Kalau trend ini Terus Dan cadangan Dunia Terus Menurun Suatu saat Kita akan Tidak akan Memproduksi Oleh Bukan Tidak habis Ada Artinya apa Kalau Ditemukan lagi Teknologi Baru Yang bisa Mengambil Cadangan Yang belum Terambil Maka Kuva ini Kita masih bisa Survive Mungkin Sekian 10 tahun Lagi Tapi dengan teknologi Secanggih Apapun Sekarang ini Kita hanya Mampu Sampai 40 Sampai 50% Lanjutin Next Nah Ini Kuva yang sangat Terkenal di Indonesia Yang hijau adalah Prodeksi kita Nikline Terus Menurun Sampai Pada tahun 2014 2015 2016 Juga Terus Menurun Yang kita Adalah Consumption Kita Artinya Pada tahun 2003 Consumption Kita Jauh Terbesar Dari Produksi Kita Lanjutin Ya Klik Nah Gapnya Ada Gapnya Kalau Trend ini Terus Melanjut Sementara Produksi Terus Turun Artinya Satu Saat Kita Akan Kehabisan Oil Yang bisa Kita Produksi Di Dalam Ngeti Next Nah Kalau dengan Tingkat Produksi Sekarang Yang 800an Minggu Yang Biru Adalah Proven Result Kita Sekitar 3,8 Billion Tidak Terus Sikit Pid Di Sini Kita Nampak Pukul Result Ini Cepuk Kemudian Kita Stay Kemungkinan Besar Kita Lampur Terus Yang Biru Itulah Produksi Kita Kalau Dengan Tingkat Produksi Yang Konstan Dengan Pukul Result 38 Sekitar 12 Tahun Kita Sudah Tidak Mampu Lagi Memproduksi Oh Ya Dan Namun Sarat 800.000 Konsan Kita Produksi Tapi Kalau 800.000 Besok Besok 700.000 600.000 Tentu Dia akan Hancarkan Karena Result Kita Masih 3,8 Billion Bill Next Bukum Ada Result Dunia Dunia Sekitar Untuk Oil Itu Sekitar 50 Tahun Indonesia Di 12 Tahun Yang Terbesar Adalah 100 Sekitar 170 Tahun 17 Tahun Di South America Kemana Dengan Gas Gas Dunia Masih Bisa Berproduksi Sampai 50 Tahun Lagi Indonesia Sekitar 33 Tahun 37 Tahun Yang Terbesar Ada Di Bidang 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 Inilah Data Data Yang Ada Di Dunia Ini Next Nah Gimana Di Kita Untuk Replace Cadangan Proven Resort Dari Gate Pertama Gate Pertama Adalah Explorasi Coba Kita Lihat Explorasi Water Trilling Kita Pada Tahun 2012 Ada 70 Watt Trilling Pada Tahun 2015 Itu Sekitar 16 Benar 16 Artinya Terjadi penurunan Sangat Siktifikan Dari 70 Pada Tahun 2012 Menjadi Sekitar 2015 Dan Trenat Terus Menurut Kalau Kita Lihat Faktanya Pada Tahun Ini 2012 2013 2014 Itu Adalah Saat Argan Tinggi Tinggin Sementara Kehidatan Explorasi Kita Menurut Kalau Kita Nalisa Di Dalam Pasti Ada Sebuah Peristiwa Di Tahun 2010 Dan 2011 Yang Menyebabkan Tren Ini Terjadi Ya Salah Satu Peristiwa Yang Ditu Ngarai Menyebabkan Kerjaan Di Turun Ini Adalah Katanya Mungkin Peristiwanya Salah Satunya Dibuatkannya Dibuatkannya Kemigas Dan Berubah Menjadi Miskah Kemigas Apakah Impact Signifikan Kalau Menurut Mbak Saya Mungkin Tidak Karena Mbak Tidak Padra Terus Tentu Ada Satu Peristiwa Lagi Yang Menyebabkan Ini Menurut Nah Ini Yang Kita Lihat Setelah Kita Berkursi Panjal Lebar Dengan Ananasanya Itu Ada Sebuah PP PP 79 22 Yang Dilauncing Sehingga Kegiatan Eksplorasi Kita Menjadi Mantep Apa Yang Menjadi Concern Dari PP Consen Pertama Adalah Apa Yang Dinyang Dengan Assume And Discharge Dimana Sebelum Undang-Undang 2002 2001 Kita Masih Mengenal Dengan Assume And Discharge Secara Sifo Adalah Kegiatan Eksplorasi Dan Eksplorasi Itu Tidak Dikenakan Terutama Eksplorasi Pajak-pajak Sebelum Sebuah Lapangat Dideclare Komersial Jadi Eksplorasi Sewaktu Kita Eksplorasi Sebelum Eksplorasi Pajak-pajak Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Eksplorasi Sebenarnya Tidak Ada Tapi Setelah PP 79 Digebarkan Maka Saat Eksplorasi K3S Sudah Digebarkan Pajak-pajak Yang Mungkin Memberat Satu Contoh Kalau Dalam 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 Meksiko Besar Satu Eksplorasi Wealth Itu Bisa Menhabiskan 200-290 Juta Satu Wealth Kalau Masuk Tereksplorasi Dari Appraisal Wealth Itu Membutuhkan Tiga Empat Semur Empat Semur Belum Tentu Setelah Dilakukan Appraisal Wealth Itu Belum Tentu Lapangan Itu Ekonomis Terdekat Belum Atau Lebih Parang Ini Di Trio Satu Yang Kedua Yang Ketiga Tempat Semuanya Kosong Artinya Apa Empat Wealth K3S Kalau Disana Bukan K3S Namanya Itu Sudah Dibuatkan 1 Gila Sekitar 13 Terlindung Dan Tidak Ada Jaminan Bahwa Dia Akan Mendapatkan Oil Orgas Artinya Apa Kegiatan Di Oil Orgas Resikonya Sangat Sangat Tinggi Siapa Diantara Kita Yang Berani Mensedekankan Atau Uangnya 13 Triliun Dalam Rangka Mencari Minyak Dan Siapa Yang Berani Saya Yakin Kebanyakan Kita Yang Berani Hanya Kampuni Yang Lebih Besar Dengan Modal Yang Besar Yang Mau Berkolaborasi Untuk Melakukan Kediatan Explorasi Nanti Kita Tahu Sebenarnya Pandangan Tentang Investasi Ya Next Nah Untuk Deepwater Di Indonesia Ya Coba kita Lihat Disini Ini Lapangan Lapangan Kita Discovery Banyak Sekali Yang Yang Besarnya Abadi Mas Mas Untuk Lapangan Ini Bisa Didewell Secara Memuntungkan Batasnya Dari Sini Makanya Kita Sekarang Punya Projek Mas 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 Adres batasnya disini Dengan asumsi Harga jual sekitar 8 Dolar per harian yang dituju 8 dolar Kalau harga jualnya 7 atau 6 dolar Mungkin Commercial dashboardnya Akan berbeza lagi ke sebelah sini Ya Next Nah Sekarang, membangun pemanjiran bangsa Apa itu pemanjiran bangsa Sebelum kita cerai dengan pemanjiran bangsa Ya Next Next Selanjutnya Ya Coba kita lihat Sumber daya alat Dan sudah dikatakan bahwa Sumber daya alat harus Dikorohan Untuk mendapatkan Kebernafakan yang sebesar-besar Nah Itu itu yang pertama Kita harus Berkesepahaman Sepahaman itu juga Apakah kita sepahaman Sumber daya alat kita Itu harus dikelola Dengan memaksimalkan Kebernafakan Ada beberapa konsep Dalam pengelolaan sumber daya alat Konsep yang pertama Akan dinamakan dengan Relating Kita hanya Menghargarkan bahwa Production Nantinya Sekian Ratus ribu per hari Atau gas Sekian MMCFD Per daya MMCFD Untuk Calpini Kalau konsep kita adalah Hanya rendah Kita dapatkan hasil Kita jual Ya Berapa kontos produksi Kita dapatkan Ronde Itu konsep Randomism Tapi kalau Konsep Kebernafakan Beda Konsep Kebernafakan Konsep dimana Memperpajang Rangkaian Dari Hasil 3 Nah Bisa Makasih Pak Ya Semakin Kita Perpajang Rangkaian Satu contoh Gas Sewaktu Gas Kita ambil Kita Produksi Kemudian Kita jadikan LNG Itu yang Kita dapatkan Hanya Gas Sebuah Komuniti LNG Kita jual Kemudian Berapa kontos Produksi Tapi konsep Kebernafakan Yang Gas Sudah Kita Produksi Ini Itu bisa Kita jadikan Misalnya Di Indusri Petrochemical Semakin Panjang Perantai Pengolongan Indusri Petrochemical Semakin Nilai Tambah Yang Kita dapatkan Satu contoh Kalau Kita jadikan Sebagai Kupuk Gas Kita jadikan Kupuk Disini Ada Dari Kupuk Nah Ini Konsep Kesepahaman Yang Harus Kita Baru Pengelolaan Sumber Kaya Alam Lebih Mengingat Kepada Kebernafakannya Dan Kepada Revenue Yang Kedua Dalam Mengenai Ini Kita Kepada Kedawaan Energi Energi Sofreti Kedawakan Energi Adalah Hak Sesuatu Negara Untuk Mencapai Kehargaan Kemanjir Energi Ternyata Kemanjir Energi Tentang Kedawakan Energi Energi Tapi Gak Pada Intinya Apakah Kita Terima Bisa Terima Kesepang Lagi Bahwa Kita Bisa Menjadi Menjadi Sumber 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 Energi Kita Bisa Kita Mampu Terima Dalam Mereka Kedawatan Energi Apa Faktor Kita Bisa Mencapai Dalam Energi Yang Terima Sおお S .... Develop They Water Lagi Bisa Tentang Dan ờ Terima Yang Deting Yang Ketiga continuar C Bisa Tel Kita boleh dikatakan sudah berdaulat dari segi energi Gimana dengan konsep kapal ya dari segi akses Pak, di Amerika ada yang namanya dengan Petroleum Strategic Reserve Ada yang namanya dengan Comercial Reserve Storage Bank Untuk BPN Bantanya Petroleum Strategic Reserve di aplikasi sekitar 700 juta berat per day Dengan berat per day sekitar 90 juta berat per day Kita berapa berat per day sekitar 1,4-1,5 juta berat per day Amerika sekitar 18-9 juta, 10 kali di perjalanan Mereka punya Petroleum Strategic Reserve sekitar 700 juta Artinya mereka bisa bertahan untuk fruit oil sekitar 30-35 hari Kemudian dari sisi Petroleum Product Reserve Jadi sekitar 2600 juta, jadi total sehingga 70 hari Gimana dengan kita Indonesia Ada ini waktu itu mengatakan bahwa Gimana kalau storage kita berada di luar pintu Dalam konsep kedapatan energi Terutama energi security Pada saat kita memilih bahwa kita dalam keadaan krisis energi Menekankan storage di luar wilayah Indonesia Mungkin kita dikira bagus Kenapa? Akses storage Pada saat krisis Ada kemungkinan kita tidak bisa mengakses storage kita Sewaktu dibutuhkan Makanya konsep kedapatan energi itu sangat terang Atau 4 hari Availability Formability Accessability Apakah sekarang kita bisa menikmati energi Besok apakah bisa menikmati energi yang sama Jadi harga yang sama Atau sebulan nanti Atau tahun tempat Ya Makanya konsep BPN yang sangat berharga Ya Yang diintrusikan oleh Bapak Presiden Itu berkaitan dengan Availability Ya Keterjahkauan BPN Keseluruh wilayah Republik Indonesia Ya Yang ketiga Bila perniagaan ini Yang ketiga adalah Investasiasi Nah Investasiasi Kemana kita menjadi investasiasi Kalau berbahaya saya Kita membutuhkan investasiasi Tapi Investasiasi Ini harus kita Kan Kepada 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 Yang pertama Kepada 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 atau seharusnya GDP GDP itu punya negatif kalau kita punya impor yang banyak artinya apa kalau kita berkesempat aman investasi asing harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita impor harus dikatakan kalau impor harus dikatakan kalau impor harus dikatakan artinya apa? produksi dalam negeri kita harus berpihak kepada teknologi dan kemampuan dalam negeri kalau kita mengatakan impor pertumbuhan ekonomi akan impor semakin banyak impor semakin kecil impor semakin kecil apalagi kita substitut dengan pemampuan dalam negeri untuk diproduksi ini menyebabkan ketumbuhan ekonomi akan naik tapi ingat narasi mengatakan kita harus berpihak kepada teknologi dalam negeri penampuan bangsa dalam negeri itu adalah tapi harus ingat industri di gas energi seluruh itu adalah energi yang sangat syarat dengan spek spesifikasi yang sangat tetap untuk itu kalau kita kalau kita akan berpihak dalam negeri berfaktifasi dan menjadi berumah negeri sendiri kita harus doang pada pelaku 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 usaha bisa berkompetisi menaikkan standar agar spesifikasi yang disarakan itu bisa dicapai jadi ada dua hal disini hal yang pertama kita tahu mereka harus bisa ya mencapai spesifikasi yang disarakan kalau mau ikut dan berpartisipasi dalam biaya bisnis di energi ya next nah gimana strategi membantu kemarinan bangsa utama energi ada titiknya yang harus kita tidak disini yang pertama bisnis proses setelah beberapa hari set di Indonesia sudah tiga bulan dua bulan dari kerja dua bulan menandu akhirnya saya bekerja kembali nah belajar dari pengalaman apa yang perlu kita perbaiki ya satu yang perlu kita perbaiki adalah bisnis proses banyak banyak bisnis proses kita yang terlalu panjang rantai berbeda dengan moyang gas tadi gas rantainya harus kita kepanjang tapi bisnis proses seharusnya bisnis proses itu sedikit simple kalau ada bisnis proses 10 dan proses 10 itu bisa digantikan berdua segalanya dan bisa menembuhi arah perbedaan maka kita harus membuat bukan bisnis proses tidak kita harus menjadi 10 step kebanyakan dari kita dan terutama di baik di pertamangan di water gas kita banyak sekali izin dan satu bisnis prosesnya buruk buruk itu artinya apa kalau kita berkompetisi Indonesia berkompetisi dengan negara lain satu contoh untuk pendapatan pembit berikut di Indonesia program yang ini adalah alunan satu tahun satu setengah tahun atau berkalunan sementara kalau di negara lain terutama di negara dimana setinggian perbit melakukan building itu bisa dua minggu selesai coba bayangkan dua minggu dibandingkan dengan setiap tahun apa impact ya impact berikutnya adalah pertama karyawannya kan harus tetap bekerja dalam waktu satu tahun gajinya berapa ini kita bicarakan dengan dulu kalau dalam 14 hari bisa kita buat memperlin artinya kita tetap menggaji orang cukup 14 hari ini kita akan melakukan kegiatan itu hanya simpon yang terbesar adalah delayed project ada sebuah project pernah saya kehilangan ini juga nanti bikin saya ceritakan sedikit di Amerika Selatan teknologi yang di berada di Amerika mereka tidak punya infrastruktur untuk keluarkan eksplorasi dan eksploitasi Dia berada di sebelah kirinya benua Amerika, selatan sebelah kiri Akses support untuk peralatan itu berasal dari Amerika, dari Houston Masuk Panama Canal, atau dari Argentina ke bawah Jauh sekali Atau bahkan dari Asia sekali, masuk Pasifik ke sana Nah ini sebuah contoh ya Kemudian, ternyata mereka punya owing Shallow ter, hanya 54 meter Dengan acaranya mereka kumpul ini Dari lingkungan mereka, kita ingin menggunakan jaket Jaket itu banyak di offshore Madura Dekat Perjabat North Jawa Perjabat Fixed platform, lihat anak Drill Dan ketemu platformnya tinggal Bangunan yang lain Mungkin install lagi Drill lagi Ya Artinya mas Kegiatan eksplorasi mereka maaf sekali Kemudian Pada tahun 2010 Mereka datang Pak Kira-kira bahasa ini saya seperti itu Pak Bisa gak Saya dibikinkan teknologi Ya Yang bisa untuk drilling Juga Sistanitus untuk produksi Ya kan ya Lapangan Bapak berapa besar Kecil Pak Berapa kecil Setiap 8.000-10.000 bayaran pagi Jadi secara pertama Dibilang Pak Platformnya dibesain Offshore Bisa naik Terus Bisa Produksilah Untuk ketemu Kalau gak ketemu oilnya Platformnya Dipindah Dipindah Kemudian Delir lagi Kalau ketemu Untuk production Itu syarat yang utama Syarat yang keluar Dipindah Syarat yang ketiga Yang Dipindah Ya Dipindah Pak Di sini ada Earth earthquake-nya Tolong Didesainkan Sampai 95 planet Coba Earthquake terbesar Dunia yang super 9192 Di sini Ya Dia dita 95 Yang ketiga Di tempat Sarat selanjutnya Pak Bisakah Didesainkan Walaupun Produksinya Hanya 10.000 Barely Kita minta 24 24 Web Biasanya 10.000 Itu paling 34 Web Dia minta Didesainkan 24 Web Sarat selanjutnya Dia minta Pak Bisa gak Bikin Kurang Dari Dua tahun Ya Dari Desain Sampai Installasi Dua tahun Ya Kemudian Sarat selanjutnya Dia minta Yang kacau Yang terakhir Setelah Dia minta Berbagai Persyaratan Supaya Didesainkan Semua teknologi Terakhir Dia bilang Pak We don't have Money Ya Jadi Betul-betul Saya bekerja Dengan Seorang Inventor Yang bernama Pai Horton Berumur Yang Biomega Lalu-lalu Lalu 87 tahun Kalau Kita lihat Karya-karya Pai Horton Di Indonesia Kita bisa lihat Di WCM TNT TNT Salah Software Ini adalah Pak Horton Yang di WCM Pak Tartu Yang Eh Hasil TNT TNT Itu adalah Inventor Inventor Pai Horton Yang di WCM Kemudian Di tahun Segera Ini Karya Pai Horton Ada di Deferonasi Satu Spal Kike Spal Yang satu lagi Manikai TNT TNT Awalnya Yang Invent Pai Horton Sekarang Yang di KSport Milih Pertamina Sekarang Yang Sebagian Sementara Yang di Selat Makassar Seferon Yang TNT Nya Milih Seferon Nah Selain itu Dua Platform Yang sangat terkenal Sport Sama TNT Banyak sekali Digabung di situ Dan beberapa Inventor Menor Pai Horton Kemudian Ada lagi Inventor Sangat terkenal Namanya Compline Lalu Jadi Bapak Lalu Itu adalah Yang mempunyai Inventor Masih Jumlah Sekarang Pada Tahun 1996 Bapak Bapak Terduanya Pai Horton Pai Horton Pai Horton Pai Horton yang mempunyinkan Pak, kalau didesainkan sebuah teknologi baru, makanya mereka datang ke Pak Alvin 2010 itulah tadi mulai diminta all cut, gimana caranya bikin teknologi yang diminta oleh company in Peru akhirnya keluar dengan konsep yang dimenangkan ibu yang tahu, selatikan di Google Google TLP, Google Spot, kemudian yang berarti teknologi terbaru, yang kita cembangkan dalam tahun 2012 2010 namanya ibu yang tahu, ibu yang tahu itu seperti ini ya, kalau dia ditaruh di single, mungkin kalau dia pindah di balas, mungkin ditarik, masukin lagi, drill production kalau kosong mungkin ditarik lagi, mungkin drill lagi, dia goyang untuk pemain anak-anak yang di tinggi sebagai berdiri ya, singkat cerita, kita desainkan teknologi ini tahun, awalnya adalah 2011 awal dia minta December 2010, kita mulai kerja 2011, September 2012 kita install, dan sekarang ini sudah berproduksi sesuai diri kerja yang diperkannya kemudian ini ya, komersialnya, ya cukup kurang, dan kurang sekali terus terang company, kita juga ingin bapak-bapak juga ya, singkat cerita teknologi yang sama, kita bawa ke Indonesia, hampir sama kita propose, bisa gak kita bawa ke Indonesia, dalam waktu 2 tahun kita bisa di jangg dan stop yang kejadian adalah, tak, gak bisa di Indonesia, kenapa? schedule yang benar cuma 5 tahun ke mana secara bisnis kuasnya? itu proses, kalau negara kreja tidak mampu membuat gue yang tahu, ya, bukan memikin ya, memesan teknologi gue yang tahu itu dalam waktu kurang dari 20 bulan jadi termasuk semua bisnis proses yang beriziner dan baik sementara kita di Indonesia, itu butuh dimanfaat jadi ini yang terjadi di hal kita, bisnis proses yang kedua adalah apa? people, kompetensi strategi untuk membangun kemampuan diri bangsa adalah kompetensi kompetensi sebenarnya 3 bila yang pertama adalah ilmu yang kedua adalah skill yang ketiga adalah experience di dalam beberapa kali kesempatan tentang 3 bila ini ya knowledge skill and experience itu diberikan kalau saya pukul makan dalam sepeda sekarang saya pukul makan mobil ya banyak orang yang mengenang mobil tahu, mungkin ada setir, ada bar ada jenisnya ngerali, ada hijam dan lain-lain itu yang dinamakan ilmu ilmu kita bisa cari salah satu tempat meninggalkan kemampuan ini kampus kalau sekarang untuk meninggalkan kemampuan ini yang menaik gimana nih? Sheikh Google ya tapi berarti orang yang belum memenang mobil disuruh bawa mobil pasti saya inginkan nabrak ya ya karena kenapa nabrak perlu mendapatkan skill itu yang dinamakan dengan skill nah sudah bawa mobil sudah tahu tapi cuma pilih-pilih yang sudah bayar disuruh bertarung dengan formula law bisa menang gak? enggak jangan tentang menang kualifikasi aja maksud itu dinamakan expertnya ya jadi apa kita menutupkan? yang kita menutupkan adalah sumber daerah Indonesia yang mempunyai ilmu yang kedua ilmu diparangi dengan skill dia menempatkan skill sayangnya skill ini gak bisa diperti dan gak bisa belajarin skill hanya bisa diakuin sendiri ya yang ketiga yang ketiga experience apa lagi experience? there is no substitute for experience it's only alami sih ini kalau gak ada software yang bisa men-transfer saya punya skill dan experience dengan satu kali transfer disini mungkin saya akan memilihnya banget ya tapi itu ternyata bukan hukum alam belum ada bisa menemukan cara men-transfer skill sama eksperator ada sekarang artinya apa? kita harus mengalaminya sendiri ya dan mengalaminya itu untuk waktu baru kita disebut sebagai orang yang kompeten dalam sumber bidang ini dia pilarnya FIPO pilar tulah juga dalam teknologi ya nah ini satu contoh Shell oil atau Shell gas on Lato pagi kuasa on green untuk energi dan selalu oil air gas ya dan seluruh seluruh negara 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 ya america tahun 027 products air sekitar 4-6 Kita coba teknologi, makan siap-siap casing, coba Bisa? Coba Berikutnya, maaf sekali Cost ekstraksinya bisa sekitar 80-90 dolar Tapi yang ada ginian ekstraksinya Berani, jadi coba Misalnya hal ini 26, 27, 28, 29 Terus, akhirnya Cost ekstraksinya turun Harga minyak turun yang sampai saat sekarang Bilangkan-bilang tertentu Itu mengikuti harga minyak Berikan poinnya Di beberapa latihan, waktu harga minyak 40 dolar Shell order juga berbeda Menurutkan juga 40 dolar Kok bisa teknologi? Sehingga di akhir tahun sekitar tahun 2015 Produksi minyak Menurutkan kemenangan jauh kali depan Dari pasirnya 10 juta dolar Dari 9 juta dolar 9,5 juta dolar Dalam waktu 7 tahun Kunci ini dimana? 3 ini Bisnis proses Yang tadi kita tahu Di saat kemana? 15 hari Yang kedua People Kompetensi Yang ketiga Ini adalah teknologi Kita harus berani mencoba dengan teknologi Tanpa teknologi Saya kesini Kalau hanya Menganggapkan Apa yang cuma ada sekarang Teknologi yang ada sekarang Sangat mustahil bagi kita Untuk bisa meningkatkan kurasi kita Apalagi bicara tentang Kemarinanya lebih Sementara keragian tidak puluh terus Pemsangsa naik terus Sementara itu teknologi Tidak Mau Atau dilakukan Untuk memakainya Suatu saat Saya juga ingatkan Waktu Tau lalu Waktu saya fokus teknologi Bunya tahu Seperti Bunya tahu Pak Pak Kalau teknologi Gagala Bapak Nanti itu Sampai Pendekat Bapak Nah Yang namanya teknologi Kalau teknologi sukses terus Itu bukan teknologi Nanti Teknologi Ada karanya Gagala Ya Dari Gagala itu Orang belajar Untuk memperbaikinya Nah Kalau kita gagal Gagal Ya Mencari teknologi Membuat teknologi baru Kemudian Ada Adalah di belakang Yang akan Kriminalisasi Kapan kita Kenapa Ya Untuk itu Ini saatnya Dies Natalis Di ITS Institut Teknologi Saatnya sekarang kita Mulai Muka mata Ya Kalau mau Mandiri Dalam Teknologi Ini Teknologi Dalam Deterangkan Ini Saya selalu Tekankan Persoalan kita Dalam menanyani Projek-projek besar Ya Persoalan terbesar adalah Teknikal aspek Yang kedua adalah Komensial aspek Yang ketiganya Ini bukan kompetensi saya Ini kompetensinya Pak Bahwa Pak Dede Di Di Komisi Ya Aspek politik Karena ini berkaitan dengan Bagaimana kita Gak Mening Ya Untuk Melaksanakan Pembedaan energi Itu sangat berkaitan dengan Apa Undang-undang Kita Memang-undang Biasa Wabila Kepala Jaya Assalamualaikum warahmatullahi Kepala Jaya Kepala Jaya Kepala Jaya Kepala Jaya